Intro Sidang paripurna dengan agenda pembacaan tanggapan tentang pendapat pandangan umum fraksi-fraksi terhadap perubahan perda nomor 7 RPJMD pada Senin 29 Juli lalu oleh Gubernur Jambi Farori Umar Rapat paripurna lanjutan perubahan RPJMD Rabu 1 Agustus dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi AR Syah Bandar Rapat kali ini turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Jambi, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah, Unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya Pada kesempatan kali ini hadir 40 dari 50 anggota Dewan sehingga mencapai korum Dalam penyampaian PLT Gubernur Jambi Farori Umar mengatakan Alasan perubahan RPJMD berdasarkan melihat perubahan global regional agar semua program dapat berjalan dengan lancar sehingga program Jambi Tuntas bisa mencapai target Perubahan ini tidak serta-merta merubah RPJMD yang ada tetapi untuk menyempurnakan Perubahan ini juga telah dikoordinasikan Kepala OPD dan para pengamat sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan Dirinya menambahkan sangat mengapresiasi dan berterima kasih dengan pandangan umum yang telah disampaikan Pendapat tersebut merupakan sinergi antara DPRD dan pemerintah Provinsi Jambi sebagai kerjasama yang baik Dirinya menambahkan sangat mengapresiasi dan berterima kasih dengan pandangan umum yang telah disampaikan Pendapat tersebut merupakan sinergi antara DPRD dan pemerintah Provinsi Jambi sebagai kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif Pendapat tersebut merupakan sinergi antara DPRD dan pemerintah Provinsi Jambi sebagai kerjasama yang baik Pendapat tersebut merupakan sinergi antara DPRD dan pemerintah Provinsi Jambi sebagai kerjasama yang baik Pendapat tersebut merupakan sinergi antara DPRD dan pemerintah Provinsi Jambi sebagai kerjasama yang baik Pendapat tersebut merupakan sinergi antara DPRD dan pemerintah Provinsi Jambi sebagai kerjasama yang baik Terima kasih telah menonton!